Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Muhammad Lama Madan Dengan NIM 221210006 Kelas MP3A Bodi Manajemen Informatika Yang berhormat Bapak dosen Imam Solikin Selaku bahwa kami lanjut Dan Kali ini Saya akan melanjutkan materi Sebelumnya Yaitu Meng-input fungsi Paint pada data php myadmin Dan seperti biasa Terlebih dahulu Kita mengaktifkan Apache DMSC card Terlebih dahulu di dalam XMPP aplikasi Kemudian kita Coba melihat di buka google browser Dan buka ke XMPP nya ke localhost 8080 Seperti biasa Dan kita ubah dashboard nya Kemudian kita Namanya kita hapus aja nomor lima ya kita delete dan disini tulisan jilat asib oke ya Hai nah disini Wahyu nomor limanya yaitu dengan nama mahasiswa Wahyu menghilang ya jadi bahasi fungsi delete-nya dan kita coba mengedit dari dari nomor 4 ya mahasiswa Dewi kita coba mengedit dari alamatnya fungsi edit nah disini kita coba kampung edit nah disini alamatnya juga setelah berubah ya jadi nama nomor nomor 4 yaitu nama mahasiswa Dewi and disini harus juga sebiarwahi bahwasannya fungsi edit ini tidak bisa mengubah begitu banyak dari data yaitu seperti hanya satu data saja seperti alamat alamat email email agama agama mahasiswa mahasiswa dan name-name kita coba saja langsung kita coba ya mengubah alamatnya tambah lagi ke Aceh dan kita coba namanya sedikit menjadi menjadi dua-dua jadi disini kita mengubah alamat dan name-nya kita kita coba lihat apakah berhasil atau tidak Hai nah disini ternyata fungsinya tidak berfungsi ya alamat dan name-nya tidak berubah jadi bisa bilang berfungsi editannya hanya hasil jikalau mengubahnya satu dari data data-data tersebut ya baiklah kita langsung saja masuk ke materi saat ini yaitu fungsi paint sebelumnya seperti biasa tembuk buka nama file baru dengan nama seperti biasa kita menyimpannya di satu file yang sama yaitu kita membuatkan dua dengan nama ya cetak.phv dan disini file yang kita kita cetak atau print ya kita mulai dari nomor 58 ini yaitu dari list mahasiswa langsung saja ke bawah hingga habis ke table yang kita copy dan simpan paste dan satu lagi kita copy di atas ya yaitu koneksinya input koneksinya kita copy juga atau juga di atas kasih ke dan di kamera kita hanya menggunakan fungsi paint jadi fungsi edit dan delete nya kita tidak perlu ya jadi kita hapus saja fungsi edit nya dan delete dan sini aksinya juga kita hapus kita simpan terlebih dahulu lalu kita lihat apakah fungsi nya telah ada paint nya kita load oh iya input nya belum kita input datanya kita lupa half nya disini kita buat nama file cetak.php dan disini kita buat nama paint data kita tutup kita save lagi kembali dan kita lihat menunya file kita klik kita klik blemd di pelempat datanya tadi sudah kita melakukan fungsi delete dan edit kita telah copy di sini datanya ke file cetak.php kita kembali lagi terlebih dahulu kemudian saat ini kita membuat codingan jadi tetapi HP nya ya di sini sudah benar di sini kita HP nya kita buat Skype kita hapus tapus dan kita pasti kita buat fungsi window titik paint dan buka kurung dan jangan lupa titik koma di sini kita simpan terlebih dahulu tetapi HP nya lalu kemudian kita lihat ke fungsi input data di sini eh terlihat lebih dahulu Hai nampak fungsi print datanya berhasil nah kurang lebih seperti inilah yang akan terjadi dari fungsi print langsung keluar untuk perintah atau menyimpan mengepin akan mencetaknya ya di sini yang terlalu di video dan akan dilihat datanya nah disini adalah desinasinya apa kita menyimpannya ke PDF kita langsung ke mengepin nya ya simpannya ke set PDF jadi disini adalah fungsi print nya lalu kita kembali dulu terlebih dahulu di sini kita menambahkan fungsi bagai pen tersebut dimana kalau kita menekan pen data ini kan halamannya langsung berubah di sini ya langsung berubah mau jadi kita membuat fungsi gimana akan membuat tab baru di sini ke halaman sebelahnya ya tempat fungsinya di input data ini di sini kita buat di sebelah sini ke target underscore blank lalu kita simpan kita lihat apakah akan kembali fungsinya ke new tab dan tidak menghanti nah seperti halaman ini nah fungsinya jadi berhasil ya jadi halaman ini menjadi ke sebelahnya selanjutnya halaman kedua ya dari tab tersebut Hai tuang lebih seperti inilah jadinya dari previewnya Hai jadi seperti inilah percodingan dari paint saya tak main di sini ya di sini tidak bisa langsung main atau tidak ya terserah pabrikan atau menyimpannya ke PDF begitulah dari materi yang saya jelaskan yaitu fungsi paint jika ada banyak salah mohon maaf saya berobrol saya mohon ampun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih ada di sini kipuk baksing, semua tidak terdekat di sini untukgolongan dari kipuk, pensang dan Android yang adanya tidak terdekat di sini ertika ada banyak yang dihormat dan ada di sini untuk mempernihkan jadinya ada di sini untuk mempernihkan jadinya halaman, menghambat jadinya, kami memerikannya di sini, terus dapat mempernihkan jadinya kita ini tidak akan mempernihkan jadinya di sini